Intro Aku inginkan seorang wanita Aduh, apaan sih Ma? Mita itu kan udah nyuci, nyuci piring, setrika baju Udah, Mita mau pergi nih? Eh, ada yang belum Kamu belum nyapu halaman depan Tuh, sampahnya masih banyak Nih Ma, Mas Mita udah cantik kayak gini Dia suruh nyapu halaman Ya udah, kalau kamu gak mau Mama gak kasih uang Eh Eeh Eeh Tapi nyapu halaman depan Aku nyapu halaman depan Ah Uang Nih Alih Uang 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 Terima kasih. Yuk! Yaudah, aku pambil sama Camer dulu ya. Udah gak usah. Itu mama kayaknya lagi sibuk di belakang tuh ya. Yaudah, yuk, yuk, yuk. Mita! Eh, Mita! Ya ampun ya, anak. Mita kelarin dulu nyampunya! Mita, mau kemana? Mita! Aduh, tuh anak kelakuan. Bim, jadinya kita kemana nih? Pokoknya kita mau ke tempat yang Instagram nombor. Jadi nih, kita bisa foto di sana. Dijamin, wawas kita pasti langsung banyak. Wow! Bimo udah tajir keren, gaul lagi. Beda banget sama Rasta. Sepatu butek, celana rombeng. Baji belel. Ya ampun. Gue pikir lo gak ngampus hari ini. Lo kenapa gak masuk kelas sih? Males ah! Males ah! Bener-bener ya, kelakuan lo tuh gak pernah berubah deh. Mana lo pake motor ini lagi? Ntar kalo bokap lo tau gimana. Ya kalo bisa jangan sampe ketauan lah. Selama gak ketauan, aman, beres. Eh, lagian mobil lo tuh kemana sih? Oh, jangan-jangan. Apa? Gue jadi pengen ketemu deh sama temen lo itu. Musahin banget sih jadi orang. Sodeh. Jangan ngomong sembarangan lo. Soip gue dari kecil tuh. Eh, bodo amat. Udah, cape gue dengerin ngomong. Gue cabut aja. My God. Nggak. Mau gue. Ih, ngeselin! Tadah! Instagramable kan? What? Kamu bilang ini Instagram-nya, Bong? Ini tempatnya iu banget. Terus, kamu mau aku makan di pinggir jalan kayak gitu? Seriously? Atau jangan-jangan kamu gak punya uang buat ngajak aku akan di tempat mewah? Eh, eh bukan kayak gitu. Aku tuh cuma lagi pengen cari suasana baru aja. Lagian aku tuh bosan makan di tempat mewah terus, tau gak? Gini deh. Gini deh. Nanti kamu aku ajakin makan di restor yang mewah sama di tempat yang paling nge-hit si Jakarta. Gimana? Beneran. Mau? Janji. Janji. Mampus gue. Gimana nih? Jangan ada aku dan kamu. Gimana mana ada kamu... Kayaknya gue heran sama lo. Lo mau sampe kapan sih? Hah? Bohong kayak begini buat ikuti perempuan. Ya sampe gue jadian lah. Gue tuh gak mau kehilangan dia. Eh, weh. Itu cantik banget, bro. Cantik banget! Emangnya cewe cantik cuma satu di dunia ini. Masih banyak kali. Ya, buktinya gue juga sama dua tahun, ya kan? Lo gak kasih sama gue. Kalo itu bukan Sia namanya, yang mau di nasib Siapa lu nasib? Tadah! Gue mau cabut duluan! Eh? Mau kemana? Lo mau kembetan ya? Ciee! Cewe nya yang mana sih? Aduh, gak usah tau deh. Kalo tau lo membat lagi. Eh, sorry. Gue udah punya, udah punya. Yaudah, gue mau cabut. Pokoknya, lo kalo mau ambil baju, lo pilih aja terserah lo pake. Ya? Jangan lupa balikin. Sama tuh lagi. Duruan cabut. Ntar bokap gue pulang, ngeliat lo disini, gak ada gue. Ada gue nyakut. Tak, tak, tak! Woy! Tungguin, tungguin! Eh, gak usah ada tinggal. Tak! Tungguin! Tungguin! Hei, Bim. Hei, Om. Sehat kamu? Sehat, Om. Oh iya. Om mau tanya. Kamu masih gak mau gantiin almarhum bapak kamu untuk jadi supir disini? Ah, enggak Om. Makasih. Soalnya Ibu sendirian dirumah. Kasian kalo di tinggal-tinggal. Om kan sering keluar kota sama luar negeri. Oke deh kalo kayak gitu. Oh iya. Mana Rasta? Udah pulang dia. Rasta. Eh, Rasta. Kamu jangan bilang kalo dia tuh masih pergi dengan motor butut itu lagi. Anu Om. Udah. Kamu tuh gak perlu belain dia terus. Dasar itu anak. Dikasih kemewahan malah maunya susah. Mungkin malu aja. Apa emang sih ini? Ehm, mau ngajakin makan. Aduh. Gue udah kenyang. Nyam ya? Kalo gitu kita jalan aja yuk. Jalan-jalan. Apa? Jalan-jalan. What? Kenapa? Jalan-jalan. Naik motor butut lu itu. Aduh. Aduh. Jangan kayak gini. Dingin lagi gue bisa mati. Kedinginan. Oh my god. Justru itu seninya tau. Naik motor malem-malem. Nah angin terus ada air-airnya dikit. Aduh. Seru banget. Aduh. 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 Ada yang salah sama motor gue ini. Mita-mita. Puncuk dicinta ulang tiba. Kalo lo jadi jalan sama gue. Gue bakal ikat lo pake tali pernikahan. Gapakan gue lepas. Gapakan gue lepas. Aduh. Jaman now. Eh. HP pake di ciumin. Ibu aja kagak pernah lu cium. Ya elah ibu. Ini tuh bukan sebarang HP bu. Ya emang tuh handphone. Secanggih apa sih. HP kudu dicium segala. Ya pokoknya HP ini tuh bisa mendatangkan bidadari turun dari kayangan. Nih. Seriusan. HP bisa mendatengin bidadari. Serius bu. Nih yang bermaksud nih. Tuh. Cantik kan. Nah Bim. Ih ini pacar lo. Iya. Cantik banget ya. Hampir bu jadi pacar. Doain bu ya. Iya ntar ibu doain. Biar kate lu jelek. Tapi lu kagak boleh ganjet. Lu kudu setia. Lu kudu baik. Jadi jeleknya lu gak keliatan. Aman gitu. Rumah kayak begini. Kalo dibawa ke rumah bisa-bisa gue NN sama si Mita. Aduh. Eh Mita. Hmm. Kamu tuh gimana sih? Kenapa tuh cowok ditinggalin di luar? Males lah orangnya kere. Aduh. Kamu tuh gak boleh kayak gitu. Nilai laki-laki jangan dari hartanya. Tapi silaturahminya. Mah. Silaturahmi versus cowok jaman sekarang itu. PDKT alias Macarin. Mau-mau. Mita itu nikah sama orang yang kere. Terus kerjaannya itu udah seram. Netain anak. Masak. Mau mah. Iya gak gitu juga kali. Aduh amit-amit. Udah jangan sampe kayak gitu. Ya udah berarti Mita bener. Ketok aja kali ya. Wah coba liat gitu. Tuh. Atau orang kayak mau maling tuh. Iya bener. Gerak-geriknya mencurigakan. Iya. Ada maling tuh. Ayo kita ke sana. Wah maling tuh! Maling tuh! Maling tuh! Maling tuh! Maling tuh! Maling tuh! Aduh! 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 Bapak-bapak maaf ya. Ini bukan maling tapi temennya Mita. Ya kan Mita? Wah abis dia keliatannya kayak maling. Udah gitu pake aneh gembel naik-naik lagi deh ke atas itu. Sorry ya bang. Kita semua udah salah paham. Yaudah yuk kita sabut! Aduh! Sorry, sorry. Sakit tau. Tuh kan lu liat ya sendiri. Warga aja gak bisa ngebedain lu sama maling. Terus sama sepede. Deketin gue. Udah deh mendingan lu jauh-jauh pergi dari hidup gue. Oke. Eh Mita! Mita! Eh... Eh... Aduh! Maafin anak tante ya. Besok aja dateng kesini lagi. Mungkin hari ini Mita lagi ngeenak badan. Iya tante. Gak apa-apa. Kalau gitu saya pamit. Ya ya ya. Assalamualaikum. Kamu tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa tante. Iya, iya. Maafin salam. Waalaikumsalam. Uh... Senjata lu mana sih? Bro! Nasib lu itu mah. Eh... Makanya... Kalau pengenit mau cewek itu harus yang keren. Yang ganteng bro. Biar gak disangka maling. Lo sama gue... Prinsipnya beda jauh bos. Kalau gue deketin cewek itu apa adanya? Kakek lu! Deketin cewek harus ada apanya. Ya elah tak. Eh... Kalau mau deketin cewek itu... Tetap aja harus keren. Harus ganteng. Eh... Caman mau nih. Iya tapi mukanya lu pas-pasan. Ang... Jerit lu. Oh... Tante. Nek. Eh... Eh, set ya. Senang lu semua si itu. Wih... Tak-kakak dia kemilik ya. Balikin ntar kalau gak selesai. Asik. Thank you bro. Jadi juga ngajak gue cewek dikenalan. Udah, gue cepet dulu ya. Ya udah. Eh... Tak, tak, tak. Apa lagi sih? Eh... Gue di mobil dong. Astaga, gak bisa kalau hari ini. Bokap gue mau ke kampus, ada kunjungan. Kemarannya gue udah diomelin gara-gara bawa motor butut. Masa hari ini diomelin lagi gue? Yaelah, kalau motor bututnya bukan punya lo sih gak masalah. Maksudnya? Maksud gue, lo tuh naik ke kocek aja. Terus bilang aja mobil lo mau kru di jalan. Eh res, kan? Gue bayar deh koceknya. Nih. 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 Cukup gak? Ayo lo letak, please. Eh, kalau lo bukan kenal dari kecil lo. Oke, oke. Eh. Asik, thank you bro. Thank you ya. Minyum ya? Yeh, isiin bensin. Yeh. Jadi gue ngedate. Kalo dia tau gue cuan pake disini bisa gawat nih. Lo ursikan dia dulu deh. Oke ya gue. Halo, Mit. Lo ada waktu gak sore ini? Kita ketemu ya. Eh. Urap lo. Urap lo. Malu lo udah putus apa ya? Kok lo ngomongin gitu sih? Kayak kemarin gue udah bilang. Kalo gue tuh gak suka lo tuh deketin gue. Nanti gak sih lo? Gue tau sebenernya lo tuh orang baik, Mit. Siapa sih, Mit? Tau. Mana cowok ngedeketin gue. Atau gue ogah. Habisnya kayak remampus. Eh. Allah. Eh. Ada yang Mita. Emang ya kalo jodoh itu selalu dipertemukan? Wih. Keren banget sih Bimo. Wih. Baru coi demen gue. Kalian belum kenalan ya? Belum. Ini Ningsi. Sahabat gue. Oi. Landung. Halo. Gue Bimo. Ningsi. Ah. Mit. Kalo gitu gue balik aja ya. Oh yaudah bareng aja kita ke kasir ya. Boleh, woy. Iya, iya, iya. Eh. Ini gue bawain deh. Sekala yang gue yang bayarin. Gimana? Oke, boleh. Beneran? Beneran. Serius? Serius? Ya udah. Bimo gitu. Berapa semuanya? Semuanya 325. Wah. Eh wajah bang. Pakaiannya keren lagi bang. Banyak duit bang. Sampai mau bayarin belanjaan orang. Parkiran lagi penuh ya bang. Eh. Gue ngutang dulu ya. Ngutang bang. Eh lah. Gue kan yang biasa makin di depan. Udah gue pinjam gue dulu deh. Ngutang dulu ya. Ntar gue bayar. Ngutang. Masa udah keren gitu ngutang sih bang? Eh. Gue tuh lagi dikit untuk cewek. Waktu yang gue apa? Gimana ya bang? Lo masih mau kejar disini gak? Ini daerah gue loh. Yaudah deh bang. Tapi nanti bayar ya. Iya abawin. Yaudah. Yaudah. Ya Elah tak. Kenapa sih kalo lo dari tadi bete gitu? Oh gue tau. Pasti gara-gara lo itu harus masuk ke las. Karena ada bokap lo kan disini. Gue lagi bingung nih. Gue suka sama cewek. Tapi kayaknya cewek yang gue suka itu gak respect sama gue. Masa sih? Emang iya ada yang gak respect sama lo. Udah ganteng. Kaya. Dia gak tau kalo gue kaya. Loh. Eh. Teh. Zaman sekarang itu semua diliat pake materi. Ya lo show off dikit kek sama cewek lo itu. Masalahnya gini. Gue gak mau kalo cewek suka sama gue karena ada apanya. Iya. Kayak lo nih. Lo temenan sama gue lo gak tau kan kalo gue anak KSN di kampus ini. Ya kan? Nah yang kayak lo gue suka. Orangnya tulus. Hmm. Yaudah kalo gitu lo jadian sama gue aja. Sehat lo. Probat Ki. Lalu kenapa nih berhenti? Nungguin mobil gue lah. Oh mobil lo yang lagi dipinjem sama sobat lo itu. By the way, selain mobil apa lagi yang dipinjem? Baju. Selana. Sepatu. Duit. Tinggal kolor doang tinggal dipinjem. Dosa kalo dia bisa minta dia pinta sama dia. Ya ampun. Itu temen lo gak modal banget sih. Seling deh. Tuh deh. Kesian. Bertahun-tahun jomblo. Pas sekarang lagi dapet cewek yang deketin. Eh ya udahlah. Bantuin temen. Ya deh. Serah lo. Tuh. Iya tuh. Tuh mobil gue tuh. Tuh. Waduh. Tuh kan temenan si Mita. Bisa gawatnya kok sampe ketawaan. Ya ilah lelet amat nyetirnya. Tau. Kura-kura. Gini. Ops. Beset deh. Tau. Lo kenapa sih nyetir lelet banget kayak orang baru belajar nyetir? Iya bro. Sorry. Biasa macet. Udah bulan masuk. Kenapa lo nuntuk-nuntuk gitu? Biasa kan gue gatel. Ini mobil lo gak pernah dibersihin ya? Ngomong sembarangan lo. Udah minjem ngehina lagi lo. Eh Ning. Balik bareng gue aja yuk. Gue nterin. Boleh. Sekalian. Gue mau kenalan sama temen lo si tukang minjem ini. Eh kok lo keluar? Eh. Ayo pulang. Eh lo duluan nih. Gue buat petis nih. Sebelit gue. Ya ya. Lo kesenungin gue. Ya. Eh. Eh. Woi. Bim. Baer. Temen lo kenapa sih itu? Tau. Lo sih nyinyir banget mulutnya. Kabur deh tuh. Yolah gian gue gemes. dulu, yuk. Yolah. Lo mau makanya cinta aja doang, kalo gue sih males. Kalo gue sih ya, yang penting cukup. Udah, gue juga. Cukup mobilnya, cukup depositonya, cukup rumahnya, cukup berjalan ke luar negeri gitu. Ya lo kalo kayak gitu sih sama aja. Eh Mit, lo tuh hati-hati. Gak semua cowok sama kayak yang lo harapin. Belum tentu penampilan itu menggambarkan dalemnya. Lah Ning, penampilan itu adalah citra loh. Dari penampilan orang kita bisa tau kalo dia itu kere atau kaya. Kalo penampilan jelek berarti dia kere. Kalo tuh salah, gue punya temen bokapnya tajir parah. Dokapnya itu punya yayasan kampus, pengusaha properti juga. Tapi apa penampilannya? Cuma pake celana sobek-sobek, pake kaos oblong. Terus dia punya temen. Udah kere. Tapi apa? Kerjaannya minjem barang-barang temen ya. Buat PDKT sama cewek. Ntar giliran udah nikah baru nyesel. Gak juga sih. Udah deh, pokoknya Mit, lo tuh kalo mau sama cowok, lo tuh harus tau dulu. Keluarganya kaya gimana. Asal-usulnya kaya gimana. Baru deh tuh. Iya. Menurut juga ya. Itu dong, pintar. Berarti gue harus datengin keluarganya Bimo. Karena dari sekian cowok yang deketin gue, yang paling tajir melingkir gitu. Cuma Bimo. Ya udah lah, terserah lo. Yang penting lo gak nyesel. Sampai kapan kamu bikin papa malu kaya gini? Maksudnya apa sih, Pa? Alah, kamu tuh masih pake motor butut kan? Ke kampus? Hah? Terus kamu masih sering bolos kuliah? Iya kan? Pa, mau sampai kapan sih debat soal motor butut itu lagi? Lagipula kan tuh motor bekas papa dulunya. Hah? Banyak kenangan papa kan dari motor itu? Iya kenangan dipermalukan, Rasta. Kamu tau gak? Papa dulu ini orang susah. Iya tapi kan, Pa. Udah, kamu gak usah betapi-tapian. Papa cuma pingin kamu hidup yang layak. Gak dipermalukan kaya papa dulu. Kamu kuliah yang bener, abis itu selesai. Kamu urus bisnis papa ini. Dari awal kan Rasta gak pernah mau ngambil jurusan bisnis. Rasta mohonnya ngambil jurusan seni. Tapi papa aja yang maksa. Udah. Kamu dengar Rasta ya? Kamu itu anak papa satu-satunya. Masa iya sih? Kamu gak bisa bahagiain papanya? Almarhumah ibu kamu juga pasti akan kecewa. Karena ngeliat anaknya gak bisa bahagiain dan banggain orang tuanya. Maafin Rasta dia, Pa, kalau gitu. Yaudah lah. Mulai sekarang kamu kuliah yang bener. Ya? Tuh, ponceknya. Ya. Aduh ya gue. Iyi, iyi. Bye. Hati-hati lu udah malem. Ini mbak elam ya? Iya pak. Coba nyati dulu mau gue aja. Haa, udahlah. Next time. Bang, hati-hati ya bang. Udah-udah. Aman pokoknya. Mari bang. Pakai helm! Yeeh. Hahaha. Gila. Mita. Eh, Mith, mit. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, tunggu dulu. Eh. Lu gak ngerti bahasa manusia apa? Gue, gue nih ya gue gak suka sama lu. Dan gue gak akan pernah suka sama lu. Ngerti gak? Mith dengerin dulu Mith. Gue yakin lu tuh orang baik. Itu yang bikin gue jadi cinta sama lo. Ada orang yang sayang kau kekasih sahabatku. Rindu ku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagaik ilusi. Bingit, bingit, bingit. Eh, sorry, sorry, sorry. Tak apa. Makasih ya, makasih udah nolongin gue. Iya, sama-sama. Kalau lu bukan orang baik, lu gak mungkin nolongin gue. Lu bisa celaka juga waktu itu. Gue yakin lu aslinya tuh orang baik, Bingit. Itu yang bikin gue jatuh cinta sama lo dan gue tetep bertahan sama lo. Yaudah, gue nyesel ngelakuin itu waktu itu. Jadi lu gak usah utang budi sama gue. Udah. Tapi apa gue sama sekali gak pantas gue dapetin cinta lo? Lu sama sekali gak pantas dapetin cinta gue. Dan lo tau sendiri alasannya kenapa. Apa? Kamu mau ke rumah aku? Iya, iya dong. Ya seenggaknya biar aku cepet kena sama keluarga kamu. Tapi... Tapi... Kenapa? Kamu malu ya ngerahin aku sama keluarga kamu? Enggak, enggak. Bukan gitu. Tapi masalahnya, orang tua aku tuh lagi di luar negeri. Oh, ya ampun. Ya gak apa-apa. Kan aku jadi bisa tau kamu rumahnya dimana. Ya kan? Mati gue. Bimo. Bimo. Halo. Eh, iya, iya, iya. Aku masih disini kok. Jadi gimana? Boleh kan main ke rumah kamu? Iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Nanti aku kabarin ya. Oke? Ya udah. Bye. Oke, bye. 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 Udah, aku nak kuwa kakwa. Nah, aku lusok. Kekas. 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 Tungguan deh. Gue kayaknya mau mutusin nih. Gue gak akan mau deketin tuh cewek lagi. Emang kenapa? Gak masalahnya. Gue kira tuh tuh cewek beda sama cewek yang lain. Eh, gak taunya sama aja. Sama-sama matre semua cewek. Ya susah sih emang kalo suka sama cewek matre. Ya tapi mau gimana lagi. Emang juga cinta. Tawa pusing gue. Terus lu kenapa? Gue. Hmm. Itu gebetan gue. Minta diajak main ke rumah. Lo liat dong rumah gue. Jelek kan? Ya ada gue belum nembak. Terus dia udah nyolak gue langsung. Rumah gue sih kosong ya. Tapi gimana ya? Rumah lo kosong. Hmm. Gue pinjem oleh ya. Please ta please. Pinjem kali. Boleh gak? Yelah. Lo gak capek apa. Boong ditutupin pake boong lagi. Hmm. Hah? Yang ada tuh boong lama-lama numpuk. Begitu ketawaan ribet. Gak capek hidup pake kebohongan mulu. Ya tapi masalah tuh gue cinta sama waktu cewek. Yaudah. Gue pinjemin rumah gue. Keselesaan lo? Hmm hmm. Gue pinjem rumah lo ya? Iya. Asyik. Thank you. Tapi inget. Apa? Jangan sampai kotor rumah gue. Apalagi berbuat sesuatu hal yang kotor. Iya kagak santai kali bro. Alhamdulillah. Thank ya. Iya. Semoga aja ceweknya cepet sadar akan tulus cintanya bimo ke dia. Hmm. Coba aja Mita juga sadar ketulusan cinta gue ke dia. Tapi kayaknya tuh gak mungkin deh. Mita kan orangnya matre banget. Secepet itu kau lupakan ku. Kalau saja ku bisa. Papa udah stop semikit. Ini pak. Makasih ya pak. Pasti juga tanya-tanya. Wah. Rumahnya gede banget. Ini beneran nih rumahnya. Iya. Nomor dua-dua. Gede banget. Cinta. Mimo. Ayo. Masuk. Oh iya. Mo. Iya. Rumah kamu enak banget ya. Oh. Bagus. Mas. Iya masuk. Iya. Udah gak usah malu-mali. Anggap aja rumah sendiri. Maklum. Kembali ke pulang kampung. Celekan rumah aku. Mak. Ini rumah sama keren gak kecil. Wah ini rumah keren banget. Mak. Mok. Oh. Wah. Aku bener-bener gak pernah liyeh rumah. Kayak gini Mo. Gimana, kamu suka? Haa. Umpuk. Gimana. Buahnya gelas. Empuk kan? Empuk. Aduh. Karpet mahal. Bagus kan? Keren, keren, keren. Aduh. Apa? Aku boleh nggak ke toilet? Toilet? Boleh. Itu ada di sana, melurus aja. Terus ada lorong. Terus di sebelah kanan ada gucicina. Itu tulisan Cina. Nah, toilet ada di sebelah kanannya. Gucicina? Gucicina. Aptokannya ya. Oke. Sain banget dah. Pake acara ketinggalan lagi. Heran. Gebetannya si Bimu udah datang apa belum ya? Tertengsin lagi. Gimana ya? Gua ketok nggak mungkin nih. Gua masuk diem-diem aja deh. Biar nggak ketahuan. Tertengsin lagi niya? Dih. Dih. Ya. Dih. Dih. Tertengsin lagi. PADS! Uuuuh! Kepain lo di sini? Eh, mau-mau gue dong. Emang ini rumah lo? Maling kan lo, makanya jangan sembarangan masuk rumah orang. Jangan, lo kalau yang sembarangan mau masuk aja. Eh, enak aja. Iya, gue di sini sama Bimo. Jadi jangan, lo itu pacarnya... Apa? Apa? Eh, kenapa nih? Gak ditubut? Eh, Pak. Kok lo di sini? Bukan yang tadi lo bilang mau ngapus. Mak, kalian temenan. Loh, kamu juga kenal sama Rasta? Enggak. Aus banget. Ya, ini temen aku. Dia memang suka nginep di sini. Hehehe. Terus rumah ini udah digangkap rumah kedua sama dia. Sering nginep. Numpang tidur. Numpang makan. Banyak deh! Ya ampun. Gak modal banget ya. Pantesan dikira malah. Ya ampun. Gak nyangka ya. Kalian berdua udah saling kenal. Atau gitu kita sering jalan ber tiga. Eh. Eh. Males banget. Hah? Sama? Aku juga males tuh di dekat lu. Tapi, Kalian berdua kenal dimana sih? Hah? Digorong-gorong waktu itu gue kenalan. Hahaha. Eh. Muka lu kayaknya sering keliatan dicomberan ya? Masa? Iya kere. Ini lebih parah digorong-gorong tuh bener tuh. Enak aja. Cantik kayak gini. Enggak ada yang keduan ya di situ. Ini ini. Ketemu di situ. Ganteng gorong-gorong lo. Udah udah udah. Kok mau atama berantem sih kalian? Mak. Aku kayak gini. Aku gak bisa. Hales. Pengen pulang. Ih bagus. Ih pulang nih. Tuh pintunya tuh. Tuh sana. Kok lo yang malah ngosir gue? Emang ini rumah lo? Hah? Iya. Emang ini rumah gue? Kenapa? Sayang. Ini ya. Muka-muka tipe yang seperti ini. Tipe muka. Yang gak tau diri. Yang terlalu sering nginep di rumah secara gratisan. Makan gratis. Minum gratis. Semuanya serba gratis. Sampai-sampai rumah kamu pun itu. Dia pikir itu pun dia. Hmm. Gue mau lo ngomong sama dia. Kalo gue ini orang kaya. Gue yang punya rumah ini. Iya tak. Sabar dong. Sabar-sabar. Gue udah gergetan. Makan ini sumpah. Gak tahan gue ngeliat kelakuannya dia. Pokoknya gue gak mau tau lo bilang sama dia kalo gue orang kaya gue yang punya rumah ini. Ya. Jadi. Lo selama ini. Digibitan gue. Tapi lo udah nyerah kan buat ngejar dia. Iya lah. Cewek matri kayak gitu ngapain sih dideketin. Ya. Yaudah lo. Karena lo udah nyerah buat dapetin dia. Gue juga gak mau kehilangan cinta dia. Bim. Saran dari gue. Mending lo tinggalin tuh cewek. Yang ada ntar lo makin menderita. Percaya sama gue. Lo tinggalin dia. Iya. Tak. Eh. Gue tuh kadang ngeiris sama lo ya. Lo tuh udah kaya. Ganteng. Lo bisa dapetin cewek yang lo mau. Sedangkan gue. Gue miskin. Muka pas-pasan. Kalo gue gak bisa dapetin cintanya dia. Gue ngerasa dunia itu gak adil buat gue, tak. Mo. Kamu kenapa sih punya temen kayak Rasta tuh? Dia kan temen aku dari kecil. Udah lah. Gue sudah ambil hati. Ya. Ya gimana mau ngambil hati? Maren dia udah kere. Presa lagi. Ah. Mith. Thanks ya. Udah main ke rumah aku. Gak kapan-kapan nge sini lagi. Ntar aku kenalin sama bokop-bokop. Ya. Mo. Aku yang makasih. Karena kamu udah ngebiarin aku main di rumah kamu. Makasih ya. Ya. Sama-sama. Eh. Itu ojaknya. Ya. Aku tambah nyangka bertemu kamu. Eh. Malah ngetawain gue lo. Apa macem apa kayak begini? Tani kasihan kayak apa kek. Ya sebenernya gue sih kasihan sama lo. Tapi lucu. Ya kali lo tuh sama temen lo bisa gak saling tau kalo suka sama satu cewek. Lucu. Masalahnya kita tuh udah saling sepakat. Kalo kita gak akan ngasih tau gebetan kita masing-masing. Limbat. Ah. Udah lah. Lagian gue udah gak suka lagi sama dia. Hah. Serius. Eh. Gue tuh kenal siapa lo ya ta. Lo kan kalo udah suka sama satu cewek udah sampe mentok. Serius lah. Lagian. Kayak gak ada perempuan layana aja. Cewek matrek kayak begitu disukain. Eh. Ta. Hati hati lo. Oh. Biasanya nih ya. Kalo udah terlalu kesel kayak gitu. Ntar ujung-ujungnya lo jadi suka. Masalahnya kan lain. Gue awalnya dari suka. Nah sekarang gue jadi benci. Nah itu dia. Kalo lo udah sampe di tahap benci. Ntar malah jadi cinta. Ih. Samit. Pea lo. Eh marah-marah aja. Eh. Kamu. Yang juga ketisih temanku. Kau curi pandang kepadaku. Dibu ya. Sekali lah gue bayarin. Gimana anak? Oke boleh. Ini rumah. Samot karangnya kekecil. Wait. Ini rumah karangnya kekecil banget. Bimo. Bimo gak nyangka. Kamu kayak melintir, gak salah pilih aku. Mama ah, bikin kaget aku aja. Kamu tuh ngelamun senyum-senyum mikirin siapa laki sih? Elah Maya sama Bimo lah. Tung Ben, kamu udah yakin sama satu orang? Biasanya banyak laki-laki yang dateng tapi gak ada tuh yang kamu pilih. Gini ya ma, mama tau gak? Aku kayaknya udah 100% yakin sama Bimo. Mama tau gak itu rumahnya dia tuh gede banget. Masa depan Mita bakal bagus. Mita, kamu itu kalau sama laki-laki jangan liat hartanya. Kamu liat bibit, bebet, bobot. Ma, Bimo itu ya? Bibit. Dia dari keluarga yang baik-baik. Bebet. Soal uang gak bisa keitung mah. Bobot, orangnya baik. Sayang banget sama Mita. Kurang apa coba? Ya udah, kalau kamu udah yakin sama Bimo, tunggu apa lagi? Udah buruan jadiin aja. Nih, mama itu udah gak sabar pengen gendong cucu. Mita juga maunya kayak gitu, mam. Mita juga gak mau nunggu lama-lama untuk dicukul lagi sama orang lain. Iya tak? Iya, iya, iya. Eh sayang, tadi kamu abis makan belum cuci piring. Tuh di dapur masih berantakan, yuk cuci yuk. Mama yang gak pernah bicara ngeliat Mita nyantai gitu dikit. Yaudah anak perempuan gak boleh males. Cik, ngerti kak. Tuh kan. Lo ya, tau si Mita cewek yang lo deketin. Gak bakalan gue pas pinjen mobil, sepatu, baju, semua, sampe duit-duit segala. Ya elah, lo masih sewat aja sama Mita. Lagian ya, cewek kayak gitu harusnya di sekakmat. Jangan dikasih hati. Elah pak, udahlah kali. Santai. Gue mau tanya sama lo. Mau sampe kapan bohong kayak gini? Mending lo jujur dari sekarang. Daripada nanti udah keburu pacaran, terus tiba-tiba dia gak bisa nerima lo kondisi kayak sekarang. Ribet ntarnya. Mending jujur deh. Eh, pak. Ini kalo gue sampe jodin sama Mita. Gue janji gue bakalan cari hutang banyak. Gue bakalan nabung. Nyari di mana? Cuman gopek. Hahaha. Gopek lo lagi lo mau nabung. Tuh lo kumpulin jadi banyak. Kapan? Maaa. 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 Ya, iya, iya. Apaan sih? Hah? Liat tuh sabunnya abis. Oh. Ah, beras juga abis. Kalo gitu kamu sekalian beli ya ke depan. Ya ampun. Ya ampun. Masa Mita juga yang harus beli. Ya, Mita. Masa kamu tega sih. Mama yang beli. Ini udah malem lo. Udah. Mita yang beliin. Tuh, ambil di lemari. Ya udah. Mita pergi dulu. Ya hati-hati ya. Aduh. Udah. Ya, saran gua cari kerja yang bener sekarang. Yang punya pendapatan tetap. Daripada kerja kayak begini gak jelas lo jadi tukang parkir. Iya juga sih ya. Iya juga sih. Aku pikir lo. Sekarang coba gue tanya. Sehari kan dapetnya nentu. Ya kan? Ntar kalo misalnya tiba-tiba ada orang di sekitar sini gak suka. Terus pengen ngerebut lahan parkir lo. Gimana lo? Hah? Mau ngapain? Ntar. Lagian siapa sih yang bang ngerebut lahan parkir gue? Sini gua adepin. Aduh. 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 Tuh, tuh, tuh. Yang mau ngerebut lahan parkir lo dateng. Aduh. Hehehe. Bagus lo ya. Nongkrong aja dibari terus. Dari pagi sampe malam bukanya kerja. Lo bantuin ibu. Aduh. Sampai nongkrong bu. Ini gue lagi kerja nih. Tuh, tuh. Duit. Hehehe. Aduh. Yang namanya kerja tentu ye. Kantoran pake bajunya yang bener. Lo ntar mau ngasih makan anak sama bini apa ya? Tanah. Si ibu ngomong serem banget sih. Tanah. Sertanah. Hehehe. Pulang. Ya, ya, ya. Bantuin. Bukit dulu. Geret, geret terus. Sampai kupingnya copot biarin tarik. Hehehe. 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 Surah masa depan lo. Apaan? Apaan? Parkir. Parkir? Parkir? Hehehe. 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 Ternyata lo tukang parkir. Hehehe. 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 Siapa yang bilang? Barangan lo kalo ngomong. Mana tangan lo? Cerit? Kan. Itu apaan? Engga. Itu apaan? Itu apaan tuh? Itu ngomong parkir kan? Ya ampun. Gue ditaksir sama tukang parkir. Hehehe. Hehehe. Tuhan. Bisa lo tau ya. Gue nih. Kalo gue mau ya. Kalo gue mau. Rumah lo bisa gue beli. Hah? Hmm? Gitu. Apa lagi mau gue beli? Sini gue beli. Oh. Gini ya. Kalo lo emang punya uang sebanyak itu. Lo harusnya ganti tuh. Motor butut lo tuh tuh. Beli mobil yang bagus. Beli rumah. Beli baju lah at least. Biar ganteng dikit. Ah. Lo. Cewek lo untungnya. Emang dasar girl sejaman now. Nggak ngerti motor klasik. Tapi nggak tau ada seninya atau motor. Heran gue. Norak. Eh papa. Ya. Halo pak. Papa besok baru pulangnya dari Dubai. Hah? Kenapa pak? Lagi badai pasir di Dubai. Astaga. Eh. Eh. Papa hati hati ya pak. Eh. Tapi nih kalo. Kalo. Kalo sempet aja ya pak. Nanti kalo ada waktu. Transferin duit ya pak. Hingga 500 ribu di ATM soalnya. Ya pak. Kalo sempet aja. Ya pak. Ya. Hati hati ya pak. Oleh-oleh. Jangan lupa pak. Ya pak. Daaaah. Eh. Lo pikir gue bakal tertarik sama lo. Lo telfon bokap lo patah patah. Mau ke Dubai ke Dubai. Minta 500 ribu. Aduh. Ya ampun. Strategi lo sih. Oke sih. Tapi tetep aja ngamang pan. Dah. Terus ngomong sembarangan. Yang barusan telfon sama bokap gue. Lagi di Dubai. Enggak percaya. Oh kalo gak percaya gak apa-apa. Gue telfon balik ya. Udah udah udah. Gue kasian sih sama lo. Walaupun lo itu cuma tukang parkir. Tapi sayang. Halu. Gini deh. Nih. Goceng. Buat parkir sama lo. Bantuin gue ngangkat beras ya. Ya. Gue tukang parkir. Ini ambil duit lo. Banyak lo dirumahin duit kayak gitu. Tuh. Tukang parkir aja. Tapi. Songong. Ngomong apa Berset? Enggak. Kok gak ngomong apa-apa. Siapa yang ngomong? Mana? Mana? Biar rasa angka tuh karung berat kan? Masih bumit. Gak gajah mau bantuin ya. Ayo. Eh. Eh. Enggak ku. Berlamu di hatimu. Sungguh kamu. Ku memilihmu. Menjadikanmu. Yang terindah untukmu. Nggak usah so kuat makanya. Encik gak arti hijau ku. Tu mau ke Torah berjanti padaku. Tepikan hatimu. Untuk sehati. Ini. Kita jalani. Lo tuh ya. Gue tau kok. Lo tuh cuma cari perhatian. Mau gue penge pahlawan kan? Bisa gak sih? Udah ditolongin tuh bilang makasih Masa ngeletek terus Isik lu nih, koceng, lu parkir, ya? Makasih! Ah, lu? Tadi bikin ruang sewot aja Mau beliin tersepeta lu sekalian! Heran Koceng aja belagu Menjadikanmu Yang terindah untukku Menjadikanmu Arti hidupku Assalamualaikum Hah? Yah? Tidak 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 Udah belum Tidak Napain lu situ pagi pagi? Lu sengaja kan nunjukin terlepreng Sebuah gue Waduh, gawat. Keduluan lagi. Lu gimana nih? Gua ada ide. Telanjang, siapa yang telanjang? Kalo telanjang yang begini nih. Lu nya aja yang liat, mata lu kemana-mana. Sembarangan orang mumpang di rumah orang kan, belagu lu. Eh, ini rumah gua kali. Maa, 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 Bukan, bukan rumah lu. Nyita, kamu kok ternyata reaksi? Nih, temen kamu nih, rese. Udah, numpang mentang-mentang rumah lagi sepi. Telanjang lagi, nunjukin ke aku. Siapa yang nunjukin? Lu yang rese. Enak aja, lu yang teranjang lu yang bukan gue ya. Udah, udah, udah. Tak, lu yang ngemen sih tidur di tempat gue mulu. Emang lu ga ada cari tempat lu? Apa lu? Ya gua sih ga masalah ya, lu mau ngendep empat gue mulu. Tapi kan ga enak lu diliat sama tangga. Ntar kita dikirain ada hubungan apa-apa lagi. Hubungan? Hubungan. Hubungan. Hubungan gue kayak gini. Amal gue. Pokoknya gue ga mau tau lu harus jujur sama tuh cewek. Bilang sama dia kalo gue orang kaya. Apapun yang gue mau, gue bisa beli. Iya, kalita sabar kali sabar. Iya. Tak dibilangin. Sabar, sabar. Udah nontot bener gue. Gregetan waktu perempuan. Dihina mulu gue. Gue ga mau tau, pokoknya lu harus jujur sama dia. Kalo gue orang kaya. Lu harus bilang kayak gitu. Iya, kak. Eh, kalo dia ngomong. Masuk aja ngerin. Masuk ke pengen kanan, kalo ke pengen kiri aja. Iya, peres kan. Kalo udah masuk dia keluar. Ini ngumpul di tengah. Eh, bro. Senyum dong bro. Senyum. Maafin gue ya. Udah senyumnya. Senyum. Mau. Nah, gitu dong. Kembali senyum lagi. Nah, maafin gue ya. Hmm. Maafin ga? Hmm. Udah. Oke, masih ngantut ga? Udah lagi. Udah sana, udah sana. Hrm. Hrm. Bim. Hah. Gimana? Kamu bilangin si Rasta ga? Iya udah, Mit. Udah, anggap aja kayaknya lalu. Hmm? Songgong banget sih si Rasta. Mending kalo dia kaya. Udah, udah. Sudah, eh kamu ada apa ngajakin aku ketemu? Jadi gini nih, aku pengen banget ketemu sama orang tua kamu. Abisnya aku udah ngerasa kalau aku itu udah nyaman sama kamu. Serius? Iya, kan aku mau ngejalanin hubungan yang serius. Jadi kayaknya lebih enak kalau kedua orang tua kita ketemu. Iya gak? Ah, ketemu. Ya gimana, kok kamu masih mikir sih bukannya orang tua kamu dateng hari ini? Iya, iya. Biasanya sih bokap balik kesini malem pakai offline terakhir. Oh gitu. Kalau besok gimana? Waduh, mati gue. Dim, kamu mau aung-aung-aungan? Iya. Ya udah. Enaknya orang tua kita ketemunya dimana ya? Disini? Disini aja ya? Jangan, jangan disini. Nanti aku cariin restoran yang paling bagus ya. Gimana? Oke. Eh, Mit. Jadi lo tuh udah yakin banget sama si Bimo? Iya dong. Semangat banget jawabnya. Eh, anyways. Lo tuh sebenernya cinta atau cuma nyari harta Bimo doang sih? Yang ngeliat hartanya lah. Cinta itu butuh proses. Ya, nantinya gue juga bakal jatuh cinta sama dia. Terus kalo sampe nanti lo ubanan lo gak cinta? Ayo. Iya, yang penting gue makmur. Iya. Tapi gue yakin sih setiap orang pasti bakal berubah. Gue yakin banget suatu saat nanti lo itu pasti bakal nyari cinta. Gak nyari harta lagi. Karena gue tau sebenernya lo tuh anak baik. Kalau lo gak anak baik, lo gak mungkin nolongin gue. Lo bisa celahkan juga waktu itu. Gue yakin masingnya itu anak baik, Mit. Itu yang bikin gue cinta-cinta sama lo dan itu tetap bertahan sama lo. Mit! Kok lo malah bengong sih? Enggak kok gak apa-apa. Pokoknya nih ya, apapun yang lo mau, Gue bakal selalu support lo. Kok lo sweet banget sih? Sini-sini. Makasih. Kau yang selalu ragu Yang selalu bimbang Yang selalu diam Masihkah Kau mempertanyakan Semua pengorbanan Yang telah kulakukan Yang telah aku berikan Katakan, katakan maumu Sungguh aku Sungguh aku Alaku ingin tahu Aku lelah menunggu Ku lelah Bila selalu menunggu Katakan, katakan baru Sungguh aku Widih, ibu cantik bener Iyalah Pohon gue udah lahir cantik eh Aduh Bim, Bim Aduh Bim, au, au Kenapa sih Bu? Susah jalannya Kenapa sih Bim? Masih pake beginian segala Aduh, repot amat Aduh Ibu, mau amulin Ibu aja sih Ibu tuh udah bela-belain, beliin sepatu buat Ibu Beli baju buat Ibu, beli Ibu keliatan cantik Ya terus kita mau ketemu siapa sih Bim? Masih pake ginian Sendal aja ya Aduh Ibu, ini kan Dibim mau menjaga mata belakang keluarga kita Bu Jadi nanti nih, di mata keluarga wanita Keluarga kita tuh rapih Bersih Keren Bu, ah Aduh Martabat, martabat Martabat, ah Susah nih, ah Kok martabak sih Udah deh gue, yuk Bimu aja Pelatihan lagi ya Pelatihan segala, aduh Susah Bim Pake, pake, pake Pake, pake, pake Aduh Gidennya gak bisa sih, ibu payah banget Pake Pong Paksinanya dulu kenapa? Apa lagi? Belom Gendong dah Gendong, lu Lu, 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 bu Tidak elek ibu Udah nyampe selenggo baru ntar lu ini Iya Susah Bim, lu hebat bisa ngajakin kita makan 5 hari. Iya dong bu, makanya doain Bimo bu. Biar kita bisa makan ginian terus. Minta, hebatnya Bimo bisa ngajak makan ke restoran yang bagus kayak gini. Pastikan mahal. Siapa dulu dong, pilihan yang kita gitu loh. Yaudah, yuk kita makan dulu yuk. Nanti abis makan, lalu kita obrolin tentang perpalanan keluarga. Gimana, yuk. Eh, Kak. Nih, tuh enak sih ini ngapain? Lalu, Pak kan kita mengerjain tugas. Iya, gue dulu, Pak. Siapa, Tak? Eh, Pak, Ningsi, temen kampus. Halo. Ningsi, Om. Kamu ada perlu dengan Rasta? Iya, Om. Tadinya sih kita mengerjain tugas bareng. Tapi, Om sama Rastanya mau pergi ya? Yaudah deh, Ningsi pamit pulang aja ya, Om. Jangan, jangan. Mendingan gini, kamu sekarang ikut sekalian sama kita makan siang. Nanti setelah kelar makan siang kan kalian bisa ngerjain tugas sama-sama, ya? Oh, oh iya udah deh, Om. Boleh, Om. Oke. Kira-kira kalian punya usul, Pak? Gimana enaknya kita makan siang? Eh, gimana kalau di Restoran Cempak Kajo? Boleh juga. Gimana, Tak? Bebas, Pak. Bebas. Yaudah. Kalau gitu, Om ke mobil, ya? Iya, Pak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Hmm, bagaimana sih? Soalnya, di sana tuh lagi ada acara keluarga temen gue gitu, kayak pertemuan keluarga buat nikah-nikahan. Kan gue kepo. Itu loh, temen gue yang namanya Mita. Mita? Iya. Jangan bilang nama calonnya Bimo. Kok lo tau? Tuh, gak bener. Wah, panjang ceritanya. Jadi si Bimo itu? Tasta, Ningsi, hai dong, yuk. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Eh, di mobilnya ceritanya. Iya, 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 iya. Iya, Pak. Lalu. Ini udah lapar deh, yuk. Iya, Om. Langsung kirikin ya. Ih, suara. Masih. Alat. Nanti, jangan kenal lo deh. Nyangkut, Pak. Bu. Malah. Kalau dilihat kelakuan ibunya, gak seperti orang kaya, agak norak. Ma, kalau mereka bukan orang kaya, gak mungkin makan di sini. Iya juga sih. Iya. 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 Ayah, kamu sudah pulang di luar negeri. Mak, iya, iya, Mak. Harusnya udah pulang. Cuma masih harus ngurus ekspor-import di sana. Oh, gitu. Wah, Jeng, hebat ya. Punya suami orang kaya. Kerjanya ekspor-import. Ih, keren. Kasih duitnya banyak. Iya, 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 iya. Ekspor-import apa ya? Aduh, gue. Ntar yang Bimo jelajan di rumah aja deh. Malah, kan. Di mari aja. Wah. Kak, gue bisa jawab deh gue. Sekarang kan kita udah saling kenalan. Udah enak satu sama lain. Semuanya terserah Bimo. Kamu mau pacaran atau langsung nikah? Nikah. Nikah. Kalau aku sih maunya nikah. Oh my God, Mita. Pak Herman. Halo Bimo. Apa kabar, Pak? Sepertinya lagi ada pertemuan keluarga ya, Ibu? Iya, Pak. Ini si Bimo pengen nikah sama Mita. Oh. Oh, iya, iya. Ini siapa ya, Bu? Oh, nih. Ini majikan alamagum suami. Ini ayyih. Majikan? Iya, majikan. Almarhum suami? Iya. Mita. Bu, nih. Bu. Ah. Mit. Mit, lo tuh ditipu sama Bimo. Dia itu minjem semua barang-barang Rasta. Termasuk mobilnya Rasta. Eks. Kagak mungkin, kagak mungkin. Ah, anak gue mau baik. Kagak mungkin begitu. Ya, Pak, Bimo ya. Uh, kagak mungkin. Kagak percaya gue. Kalau Tante gak percaya, tanya aja langsung sama Rastanya. Tuh. Tuh. Jelasin. Kita kan juga temen baik gue. Iya, iya. Semua yang diomongin ningsi. Semuanya bener. Bo. Tante, gue udah bilang sama lo. Kok udah jujur? Uuuh. Iuuuh. Bener-bener, Bu. Iya, Bu. Bimo, Bu. Tante. Sebenarnya ini semua karena Bimo cinta sama Mita. Jadi mau gak mau, Bimo minjemin semua barang Rasta buat narik perhatiannya Mita. Karena Mita matre, Tante. Ah, iya, kalau itu ibu percaya, Noh. Mita ini, lu cewek matre. Makanya anak gue kayak gini. Ibu, ibu gak usah bintang anak saya. Anak ibu aja yang penipu. Kalau udah kere-kere aja, udah miskin dan uangmu kaya pake pincu-pincu barang. Eh, itu malahin anak saya. Gimana? Dia salah. Anak, dia bisa. Bisa, dia salah. Jangan, jangan, jangan. Mita, Mita. Mita. Dasar penipu ya, lu. Ed, aku tahu aku salah. Cuman yang aku labiun semua itu buat kamu. Kan aku cinta sama kamu. Ngomong kosong. Sekarang gini ya, kalau lu masih punya malu, gue dari sekarang. Lu pergi dari hidup gue. Berarti gak? Ben, Ben, Ben. Ben, mending lu balik. Kasihan nyokap lu sendirian. Eh, ini semua gagal-gagal lu ya? Lu ngapain cerita ke temen lu yang bocor itu? Lain sih. Anir. Kalau lu mau ketawa, ketawa aja. Lu pasti seneng kan? Gue dipermalukan di depan umum. Gue gak ada niat kaya gitu sama sekali. Lagipula kalau aku lalu sampai malu, itu juga gak ada urusannya sama gue. Bimbo. 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 Minta-nya kemana? Maaf, Tante. Bimbo gak berhasil bawa Minta kesini. Yaudah, gak apa-apa. Nanti biar Nisi anterin Tante ya. Iya, Tante. Tante udah gak marah sama Bimbo? Ya, sebenarnya gimana ya. Tapi Tante sama Ibu kamu sudah memutuskan. Biar ini jadi urusan kalian berdua. Tante sama Ibu kamu gak akan ikut campur. Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Baik Ibu. Bu Nani saya juga pulang dulu ya. Ya, hati-hati. Ayo, mari. Pak, kita cari makan tempat lain aja yuk, Pak. Sudah, yuk. Bu Nani, kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya, Pak Ewa. Ayo, Bimbo. Ayo, Bimbo. Yuk. Uf, saya berdua dulu nih. Iya, ibu siapa. Rasa. Maafin, Pak, ya. Minta maaf buat apa, Pak? Papa ngerasa selama ini Papa udah egois sama kamu. Jadi kalau sekarang kamu pengen ambil sekolah untuk seni, Papa akan insinin kamu. Apapun yang bisa buat kamu bahagia. Gak apa. Sebagai anak, Rasa juga gak boleh egois. Kalau cuma menteri diriasa sendiri. Tapi kalau Papa juga gak bahagia buat apa. Rasa akan tetap lanjut di sekolah bisnis, Pak. Asalkan Rasa tetap boleh bawa motor kesayangan Papa dulu. Motor butut itu. Karena motor itu yang selalu ngibutin Rasa sama almarhumah Mama. Boleh ya, Pak? Semuanya jadi Rp. 336.300. Aduh, gawat. Duitnya kurang. Kenapa, Bim? Bu, duitnya kurang. Kenapa pake kurang sih lo tuh? Jadi Mas gak bisa bayar? Gimana sih, Mas? Ya, abis. Abis gimana, Mbak? Agak tau kalau gue aja bengkel nih, Pak. Begini aja. Mungkin kau ku menemukannya. Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Dimana, oh dimana. Cinta yang sejati. Ku cari, ku cari. Telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata. Tak perlu mencari. Karena, karena. Kamulah orangnya. Ternyata, oh. Ternyata, oh ternyata. Ternyata, oh ternyata. Gue, ah, kayak anak KPG aja. Ngomong bisa barengan begini. Ntar lu jawab. Lu aja deh ngomong. Mau jawab lagi. Lu aja deh. Lu aja, lu aja. Kelar-kelar urusannya. Terus emang apa perlu? Gue bilang, ladies first. Kok ladies first-nya ke gue? Mau tunjuknya? Sorry, Sob. Iya, iya. Lo gue maafin. Ini sungkembang sama gue. Gue yang sungkem sama lo. Lo yang sungkem sama gue sini. Oh, iya. Mulai. Paling males nih, liat muka lo kayak gini. Nah, apa lagi sih? Ini kayaknya emang donasi gue, Sob. Gue pengen dapet cewek, eh, malah mewet. Udah gini aja. Nggak usah terlalu galau. Jangan dibawa sedih. Nggak gitu juga sih, Ning. Cowok yang kaya sama sayang sama kita itu jarang. Masih aja lo yang utamain kekayaan. Ya, abisnya. Itu kan masa depan kita. Gue ada teman cewek. Cakep anaknya. Eh, Mit. Gue punya teman. Dia tajir parah. Orangnya baik. Hatinya tulus. Cocok buat lo. Ntar gue kenalin. Lo mau gak gue kenalin? Nah, serius lo? Serius lo? Oke, percaya sama gue. Boleh deh. Yaudah, kalau gitu besok lo ikut gue ya ke kampus. Oke. Oke. Nih. Nih, cowok yang pengen gue kenalin sama lo. Ini cewek lo mau kenalin sama gue? Hah? Garenain apa? Lah ini? Yang lo kenalin sama gue aja penipu. Enak aja tuh. Buat lo tuh bocor. Lo penipu. Eh, ding sih. Ini bimu teman gue. Anaknya baik kok. Ya lo pikir yang mau gue kenalin sama lo itu gak baik-baik dia. Udah, stop, 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 stop. Eh, berisik deh semuanya. Udah, nanti kita pulang. Gue males ketemu ni berdua. Sama, aku juga gak mau ketemu sama lo. Tau. Eh, buka. Lu tuh ya selalu aja bikin gara-gara ya sama gue. Lu sengaja kan mau ngelakain gue. Eh, sok kaya. Songong lo. Mau lo apa sih? Kayak salah. Miskin lebih salah lagi. Eh, lah kayaknya gak pernah bener gue di mata lo. Lo tau gak gue maunya apa? Gue maunya lo tuh jangan songong. Buka matanya kalau lo nyetir. Liat tuh, sepeda gue hargain dikit orang kecil. Ya lo yang minggir lah. Orang gue mau keluar ngapain lo disitu. Endel mendang lo. Minggir ke atas sepeda. Buat tabrak nih sepeda. Hah? Awas aja. Makanya hargain lo orang kecil. Songong. Kok nyapa sih ini orang? Sana lo. Kenapa sih? Sepeda udah lama. Ya, santainya copot. Mas, bantuin dong mas. Mas, bantuin dong mas. Kenapa? Itu, santainya copot. Segar bagai bunga, wangi dan meronam. Begitu sempurna. Kasih kau. Gua harap lu bisa jadi minta yang sebenarnya. Yang melihat orang. Kalau lu harus mikir lu bisa dapatkan apa dari orang itu. Mana sebelum kayak gitu? Apa? Lu kalau itu? Tolong-olong dong. Lihat, lihat-lihat gitu. Adik, namanya siapa, adik? Meri. Peri. Kok? Apa itu? Enggak kok. Enggak. Lah, kamu gak sekolah sama sekali. Peri, di mana? Di mana? Mana tua saya, udah tinggal, Pak. Kamu gak ada ini, Pak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ini, Pak. Terima kasih kamu di sini. Ntar. Buat dimana, ya? Loh, Kak. Jadi, ya? Terima kasih, ya, Kak. Lu bisa kan, sama ada orang. Kalau usah menguruh dari karakter yang dia punya. Tapi, dari banyak yang memenuhi bisa lewat sama dia. Enggak. Itu pun kalau dulu sama artik bagiannya. Momen yang gue bener-bener ngerasa bahagia. Semoga cinta kita akan abad itu selamanya. Aku dan kamu. Cinta kita akan abad itu selamanya. Jangan-jangan. Lu. Itu cuma kamu. Oh, seribu bintang di angkasa Hmm, Ciee... Kayaknya lo beneran suka deh sama doi Oke, gini gue tanya sama lo Lo kalau lagi mau makan, inget dia gak? Lo kalau lagi tidur, inget dia gak? Ah, lo kalau lagi mau mandi, inget dia gak? Sorry, 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 sorry Lo kalau lagi sama dia, lo deg-degan gak? Tungan, fix! Lo itu suka sama dia Udah tenang aja, gue bantuin Bantuin Maksudnya lo bakal bilang ke dia gitu Iya Gila, lo enggak, jangan Dimana, lo gue tarang, lo kak gue Ih, ya lo santai aja kali, udah tenang aja sama gue Gue bilangin Halo, tak Seriusan ya kesini? Iya lah, tungguin aja Ah, itu dia Iya Sini, sini, duduk, 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 sini Duduk Duduk mana? Sini dong, duduk Udah, duduk cepetan Ngobrol, ngobrol 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 aja Lo kemana? Ya, sini dong gue Ngobrol aja Gak apa-apa Santai Kamu yang membuatku jadi Gak apa-apa Ibu Heleng Gak apa-apa Eh, aku tak bisa membuat diriku hilang diri Karena kamu ayah yang membantu jangan dirimu Mana ya? Di kontos ya, udah enak katanya Kalian kopi-kopi Ayo, ayo kue Banget lah juarinya ya Iya, parah Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh Nip Keselil pakek gue Nip Eh, aduh, aduh Eh, bantuin, bantuin Aduh Iya, 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 iya Coba, coba Aduh Bisa Aduh, iya, 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 iya. Iya, lo bantuin sebelah situ ya, iya. Iya, iya, iya Iya, iya. Bisa nggak? Eh, kayaknya balet trik saya atau Mau dikenal lah, trak? Enggak, gak, gak Bisa Habis gelap, terbitlah terang Hilang wabima, adikku sayang Tuh kan apa gue bilang, jalanin aja dulu. Kalian berdua itu masih saling suka. Tapi kan gue gak tau masalahnya dia ada berubah apa belum. Kalau masih kayak dulu gimana? Enggak, Kak. Eh, gue tuh tau banget siapa Mita. Gue kan temenan sama Mita udah dari dulu. Sama lo juga. Ya, walaupun kalau sama lo baru beberapa tahun sih. Tapi gue yakin banget, kalian berdua itu saling suka fix. Gue punya ide. Lo jalanin dulu aja PDKT-an. Abis itu, lo ajak dia jalan. Terus, lo ajak dia makan. Lo ajak dia nonton. Pokoknya lo ajak dia jalan-jalan. Apapun yang dia suka, lo harus lakuin. Setuju gak? You are my love, you are my life, you are my everything I need. I give you my heart, I give you my soul, in every way. Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Ingin selalu ada dekatmu, selalu ada di hatimu, ya. Jangan tinggalkan, dan jangan kau lepaskan. Tunggu memelukku, dekatku, di setiap detak jantungku. You are my love, you are my life, you are my everything I need. I give you my, I give you my soul, in every way. Gimana aja? Hah? Gimana? Gimana? Apa? 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 Aduh, apa? Hah? Gimana ya? I give you my, I give you my soul, in every way. St pessoerat 좋ingnya, jangan sampai jumpa. Ayuh, amst, 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 amst... Ampun, nyantik lagi dikit lagi. Coba ya. Eh, Kak. Makasih ya. Lu udah mau percaya sama gue. Iya. Yang terpenting dalam cinta itu, harus dilantaskan dengan rasa saling percaya. Jangan lu melihat cinta karena ada apanya. Tapi karena apa adanya cinta. I give you my heart, I give you my soul, in every way. Apa? Tapi gimana caranya ngomong sama bimu? Iya, iya. Mingsi. Wah, bro. Maju, bro. Maju, maju, maju. Ayo, bro. Kanan, kanan, kanan. Stop. F. Ben. Wey. Cuma. Hei. Lo berdua? Oh. Gue sama Mita baru jadian. Jadian? Aduh, aduh, jadian. Aduh, aduh, aduh. Kenapa sih? Jadian ini temen gue yang jomblo. Eh, lo apaan sih? Lo lebay banget tau gak? Gue juga jomblo. Tapi gue biasa aja. Kak, jadi lo mau sama gue? No! Eh, pusat deh. Nekse! Nekse! Woy! Kejar! Kejar jomblo sama jomblo. Apaan sih? Biarin aja yang cocok. Senasib. Dia harus cantik putri hatinya. Anggun seperti putri Cinderella. Dimanakah kau berada? Datanglah, oh cintaku. Jadi ibu. Rasta ini sudah cerita sama saya semuanya. Ya kalau saya sih pada prinsipnya sih setuju aja. Tapi alangkah baiknya kalau Rasta dan Mita lebih cepat untuk menikah. Untuk urusan dari akad nikah sampai resepsi pernikahan nanti. Ibu gak usah pikirin. Biar kami semua yang tanggung. Lalu nanti setelah menikah, Rasta akan juga saya berikan sebagian dari usaha properti saya. Saya bisa angkat dia sebagai direktur perusahaan. Satu lagi saya mau bilang sama ibu, kalau bisa ibu dan Mita juga tinggal di sini aja. Karena saya mungkin akan lebih banyak ke depannya di Dubai. Harus ada properti yang saya urus di sana. Gimana bu? Ya pak. Gimana majalah? Tinggal di sini. Ma? Ya. Ya. Begitu. Bunga, bunga. Bunga, 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 bunga. Dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.